Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau membuat candil dari ubi rambat ya teman-teman candil pandan dan ini ubi rambat yang sudah saya potong-potong saya kukus sampai empuk ya teman-teman dan ini sudah empuk sekarang ubinnya saya angkat dan selagi panas kita haluskan ya dan candil ini cocok banget untuk takjil bulan puasa ya teman-teman dengan aroma pandannya yang wangi dan rasanya yang legit ini enak banget buat takjil ya teman-teman buat buka puasa ikutin videonya hingga akhir ya setelah halus tambahkan dengan pewarna hijau 150 gram gula pasir lalu aduk hingga merata ya lalu tambahkan dengan tepung minyum tabioka 100 gram dan aduk kembali hingga tercampur merata dan adonan sudah tercampur merata sesuai yang diinginkan ya teman-teman sekarang kita bulat-bulat ya seperti klereng seperti ini nah seperti ini ya sekarang kita rebus dan ini air sudah mendidih masukkan candilnya kita rebus sampai candilnya itu mengapung ya teman-teman setelah mengapung dan mateng nanti kita kurangi buahnya airnya ya teman-teman dan masukkan beberapa potong daun pandan dan masukkan larutan tepung tabioka ya ke dalam candilnya agar kuahnya itu lebih kental ya teman-teman itu satu sendok makan tepung tabioka yang sudah dilarukan dengan air ya lalu masukkan ke dalam kuahnya lalu sisihkan dan sekarang kita masak santan ya ini santan saya ambil dari freezer teman-teman karena kemarin saya itu beli kelapa parut ya dari pasar langsung saya peres dan saya simpan di freezer ini saya ambil satu bungkus dan mau saya masak ini yang benar-benar mendidih ya dan tambahkan sejumpit garam serta masukkan beberapa potong daun pandan dan ini santannya sudah mendidih sudah mateng ya sekarang kita sajikan candilnya masukkan candil ke dalam mangkuk ya dan tuangkan santan secukupnya ini rasa santannya gurih ya teman-teman candilnya manis dan santannya gurih ini cocok banget ya enak banget rasanya teman-teman wajib coba ya hmm enak adem di perut